Subhanallah, kita melihat bagaimana wasiat Rasulullah SAW. Beliau ketika memberikan wasiat, wasiat itu dari hati, sehingga sampai ke hati. Banyak di antara kita yang pandai berceramah, riturika, pidatunya indah, tapi terkadang tidak memberikan perubahan di dalam masyarakat yang ada. Apa penyebabnya, kadangkala tidak ikhlas dan tidak datang dari hatinya. Di sini Rasulullah SAW berceramah dalam hadith irbat. Sebuah ceramah yang membuat hati mereka bergetar dan air mata meleleh di pipi mereka. Akhirnya, al-idbat menceritakan bahwa kita tuh waktu itu mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, itu wasiat seakan-akan wasiat orang yang mau mati. Maka berikan kepada kami nasihat. Sebuah wasiat, petua, sebelum kami meninggal dunia. Karena dilihat Rasulullah SAW, wasiatnya seperti orang yang mau berpisah. Lalu Nabi SAW mewasiatkan. Apa wasiat beliau? Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Nih, seorang Muslim, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang pertama. Melaksanakan perintah Allah menjauhi larangannya. Yang kedua, Hendaklah kalian mendengarkan dan mentaati. Mematuhi penguasa kalian, pemimpin kalian. Walaupun yang menjadi amir, yang menjadi gubernur, adalah seorang budak dari Habasyah. Dan kita itu bangsa Arab, termasuk bangsa yang gak mau tunduk kepada selain orang-orang Quraish. Bahkan mereka keberatan. Kalau ada pemimpin dari selain orang-orang Quraish. Itu sebelum mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, Nabi SAW mengatakan, Kalian hati-hati. Kalian harus taat dan patuh kepada pemimpin kalian. Walaupun dia seorang budak dari Habasyah. Itu pihak. Rambutnya keriting. Kulitnya hitam. Tapi kalau dia jadi pemimpin atas kalian, Jadi atasan kalian, maka kalian wajib taat dan patuh kepadanya. Lalu beliau mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa innahu man ya'ish minkum. Barang siapa yang hidup diantara kalian yang panjang umurnya. Hidup setelah meninggalnya Nabi SAW, Maka dia akan melihat, Ikhtilafan kathirah. Perselisihan yang banyak. Bukan hanya di luar rumah, Terkadang satu rumah ribut. Dalam masalah-masalah agang. Maka di sini Nabi SAW, Sudah menyiapkan, Psikologi para sahabat, Kalian yang hidup setelah aku mati, Maka akan mendapati banyak perselisihan. Tapi ada solusinya. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian mengamalkan sunnahku. Cari sunnahku. Tangkap sunnahku. Dan sunnah-sunnah khalifah, Yang mendapatkan petunjuk setelah aku, Pengganti-pengganti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Karena tidak ada Nabi setelah meninggalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mereka khalifah-khalifah mendapatkan petunjuk. Kalian gigit dengan gigi geraham kalian. Dipegang dan digigit. Ibarat tali yang dibentangkan, Kita pegang supaya tidak lepas, Tapi terkadang juga lepas. Sehingga kita memperbantukan gigi kita, Untuk menyelamatkan tali tersebut. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Dan sunnahnya para khalifah, Bukan sunnahku, Sunnahnya para khalifah. Wa'iyyakum wa muhdasatil umur. Beliau mengatakan, Alihi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dan kalian, Janganlah mengadakan hal baru, Dalam urusan agama ini. Karena itu disebut bidah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Jelas dalam hadis ini, Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bagaimana kita, Menyikapin kehidupan ini. Ketika banyak terjadi perselisihan, Sempalan-sempalan agama, Semua membuat, Agama sesuai dengan, Cara berfikir dia. Ada Islam liberal, Ada Islam, Persamaan mungkin, Ada Islam Nusantara, Ada Islam Indonesia, Ada Islam Jawa, Mana yang terbenar di antara Islam itu, Adalah Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka laksanakan. Dan ini sebuah kesempatan yang, Sangat agung sekali, Dimana Al-Irbad bin Sariyah, Radiallahu Ta'ala Anhu, Meriwayatkan hadis ini, Dan menyampaikannya kepada para sahabat, Sehingga kita bisa mempersiapkan diri, Apa yang seharusnya, Dihadapin, Atau yang dipersiapkan, Untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menentu. Dan kita sendiri merasakan hal itu. Ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, Tapi masyarakat beranggapan itu sunnah. Kalau ada yang meninggalkan amalan tersebut, Satu kampung ribut. Bahkan bisa diusir. Padahal yang dikerjakan orang ini sunnah. Apa penyebabnya? Karena bertentangan dengan kebiasaan masyarakat. Maka, Hendaklah kita menjadi orang yang taat kepada pemimpin kita. Selama perintah pemimpin, Perintah atasan, Perintah komandan, Tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, Maka kita wajib taat. Kalau urusan kita, Bisa diatur. Tapi, Urusan Allah Jalla Jalaluh. Maka kita harus melaksanakannya, Tanpa berpikir panjang. Yang punya harta untuk bangun sekolah, Tahan membangun masjid. Dia bangun itu masjid, Dan dia jadikan masjid ini, Menjadi masjid yang dilaksanakan sunnah di dalamnya. Karena sekali lagi, Tidak sedikit orang yang menganggap yang sunnah, Bita yang Bita sunnah. Kenapa? Karena faktor ketidaktahuan dia. Jadi kalau bicara, Apa solusinya menghadapi perselisihan dan pertikaian yang tidak ada habisnya? Semua kelompok merasa dia paling benar. Ya sudah. Kalau semua merasa paling benar, Rasulullah SAW sudah mengatakan, Fa'alaikum bisunati. Kalau engkau mengikuti sunnah Nabi SAW, Menjaganya, Maka engkau insyaAllah, Termasuk golongan yang selamat. Termasuk Al-Firqatul Najiyah. Kelompok yang selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.